selamat menikmati yang sebelah selatan itu karena mereka hanya menjalankan ritualnya saja ya ini korban ya, mereka jalankan membawa persembahan merayakan bulan baru, sabat pertemuan-pertemuan tapi secara batinia mereka melakukan ya hatinya penuh dengan tangannya penuh dengan darah perbuatannya jahat tidak memperjuangkan hak anak-anak yatim janda dan sebagainya dan kita sambung dengan cerita pasal 1 ayat 21 sampai yang ke 31, ini cerita mengenai judulnya kalau perikop LA itu dia bilang hukuman tapi saya lebih senang memberikan judul itu disiplin ya karena ini kan umat Tuhan yang sudah terikat dengan perjanjian ya antara Yahweh dengan Israel itu di Gunung Sinai perantai Musa jadi mereka ini sudah diangkatlah menjadi umat dan kalau umat itu berbuat dosa maka Tuhan mendisiplin seperti Bapak mendisiplin anaknya kira-kira begitu ya nah disiplin ini dikatakan begini ya saya baca dulu ayat 21 bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal tadinya penuh keadilan dan disitu selalu diam kebenaran tetapi sekarang penuh pembunuh ya ayat 23 dikatakan pemimpinmu adalah pemberontak bersengkokol dengan pencuri suka menerima suap mengejar sogok ya tidak membela hak anak yang sebagainya ayat 25 ini dikatakan disiplinnya ini ya aku akan bertindak terhadap engkau aku akan memurnikan memurnikan itu artinya membuang sesuatu yang kotor ya kalau dikatakan sih memurnikan perak dengan garam soda ada juga pemurnian itu dengan penghakiman atau dengan api pemurnian itu membersihkan ya dikatakan ayat 27 sion tapi setelah pemurnian sion perhatikan ya tadinya Jerusalem yang yang ditegor dosa-dosanya kemudian ayat 27 sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar sudah lihat perhatikan disini prinsip trilogi ya Israel itu ada wilayah yang namanya Israel ada kota yang dipilih Tuhan yang namanya Jerusalem di dalam Jerusalem ini masih ada lagi kota Daud atau Sion ini simbol ya bahwa umat yang di Sion itu itu yang terpilih lah daripada yang yang di Jerusalem nanti yang Jerusalem juga itu orang-orang pilihan dari yang seluruhnya kayak misalnya Yesus itu Yesus itu punya pengikut itu ada lingkaran lingkarannya itu ya misalnya murid-muridnya lah ada 12 murid Yesus tapi ada tiga yang khusus Petrus Johannes Jakobus yang dibawa dalam kasus-kasus tertentu misalnya waktu di gunung itu ada penglihatan atau waktu membangkitkan anak yang mati itu ya ada kasus-kasus khusus dan waktu di Taman Gizemani ya dibawa secara khusus itu yang tiga dari jadi ada tiga apa kalau dibilang inner circle lah innermost circle baru inner circle yang 12 baru outer circle yang 70 ada 70 belum murid juga itu kan jadi ini yang ditegor Jerusalem ya tapi nanti dikatakan disini yang dibebaskan Sion ada orang yang kalau dalam yang kristian beginilah banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih itu kalau dalam yang kristian ya ada banyak orang dipanggil dan kita tahu yang kristian sudah jatuh juga barangkali dosa-dosanya mirip-mirip juga begini para pemimpin dikatakan pencuri itu kita tahu dalam 10 pencuri perampok itu orang farisi yang mencuri domba-domba karena dia masuk ke dalam kandang domba tidak lewat Yesus dalam kekristianan juga ada banyak hal-hal seperti itu pencuri perampok ambil bukan hanya domba-domba tapi dengan 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 ajaran palsu tarik domba-domba kepada dirinya itu kan mencuri kemudian bukan itu saja mencuri lagi duitnya dengan ajaran-ajaran palsu baik perpuluhan buat sulung macam-macam mirip ini pencuri ini jadi pemberontak itu ijepel merampas otoritas Tuhan Yesus Tuhan Yesus bilang ini domba-domba gereja ini tidak ada aku pernah delegasikan otoritas kepada siapapun matius 23 itu jelas Tuhan Yesus bilang jangan seorang yang kamu memben kamu semua saudara apa artinya dalam konteks itu artinya tidak ada kursi musah tidak ada kau tidak punya otoritas apapun atas domba-domba sebagai gembala itu tidak boleh jadi perampok karena Yesus membandingkan gembala yang baik dengan perampok ini kalau gembala yang baik dia mau menyerahkan nyawanya kalau engkau cuma mau menyerahkan 10.000 20.000 jangankan menyerahkan nyawa kenal aja enggak tapi kalau menarik duit itu itu namanya perampok nah ini mirip dosa-dosanya ini tapi nanti kita lihat yang dipulihkan yang dibebaskan itu Sion ya jadi ada kalau dalam Israel dalam dunia Israel banyak dipanggil kita pilih atau para pemenangnya lah bilang begitu kalau dalam wahyu pasal 2 pasal 3 itu jelas gereja sudah jatuh oleh tiga jalan palsu itu Israel berampasan notoritas oleh para pemimpin ini bilian dagang jual firman jual buku jual semua dijual minyak kurapan pun dijual dan Nikolaus ditaklukan kaum awam itu sehingga domba-domba itu tidak pernah keluar dari organisasi mereka itu karena takut nanti katanya ditertan iblis padahal itu pemimpin melakukan begitu karena dia sudah diserang oleh Serigala Ganas Wahyu Isha Parasul Ayat 20 jadi mari kita terapkan aja dululah pendeknya Jerusalem di Tukor simbol apa ini Jerusalem ya Jerusalem kita tahu dalam Jerusalem dalam konteks perjanjian lama itu sebenarnya simbol dari gereja ya sama sebenarnya umat Israel juga simbol daripada gereja juga ya nah tapi dalam gereja itu ada sion ada para pemenangnya lah kalau saya menyebutnya seperti itu karena panggilan para pemenang itu panggilan kepada gereja yang sudah jatuh kepada Jerusalem yang sudah jatuh panggilan para pemenang Wahyu pasal 2 pasal 3 itu di setiap 7 gereja itu ada panggilan pemenang bareng siapa menang dalam setiap gereja dari mulai apa Ephesus terus sampai terakhir itu Lauditya dipanggil para pemenang bareng siapa menang baru itu dia mendapatkan ada selang jawab ada upah tapi akhirnya para pemenang ini juga akhirnya menjadi berkat bagi seluruhnya ya ini prinsip Tuhan kayak kasus Gideon itu Tuhan pilih dulu waktu Gideon bawa 32 ribu orang kurang lebih Tuhan bilang kebanyakan aku harus pilih dulu para pemenangnya dari antara yang 32 ribu orang ini tesnya yang pertama siapa yang takut mundur mundur 22 ribu orang tinggal 10 ribu ya yang 10 ribu ini juga Tuhan bilang ini belum pemenang ini aku tes lagi sekali lagi suruh dia naik ke atas bukit aus dia akan capai itu saya itu suruh minum yang di sungai itu ada yang minumnya kayak anjing menjilat-jilat begitu ada yang dengan sopan dia melepaskan dulu ranselnya dia ambil dengan tangannya begini ada penguasaan diri nah yang minum kayak anjing itu ada 9.700 orang sementara hanya 300 orang yang minumnya dengan sopan dengan penguasaan diri kayak begini Tuhan bilang dengan yang 300 orang inilah aku akan mengadakan penyelamatan waktu itu median ya lawannya Israel tapi akhirnya yang lain digerak juga itu juga semua orang Israel digerakkan oleh yang 300 jenis orang juga itu prinsip Tuhan begitu dia mulai dari sedikit akhirnya menjangkau yang banyak juga dipakai juga Israel itu berperang lawan median tapi tetap mulainya harus para pemenangnya dulu ini ya sama seperti ini Sion ini dulu yang dipulihkan di di apa ya namanya didisiplin lah dengan penghakiman katanya disini ya Sion akan kubebaskan dengan penghakiman penghakiman yang adil penghakiman ini banyak orang berpikir itu negatif ya memberi hukuman menjatuhkan ponis tidak selalu bukan itu satu aspek daripada penghakiman coba kita baca disaya ini 26 ya jangan melihat disaya 26 ayat yang ke saya tidak salah ini ya 26 ayat yang ke oh ayat 8 ayat 9 bagian terakhir itu sebab apabila engkau datang menghakimi bumi maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar jadi penghakiman menghasilkan efeknya penduduk dunia akan belajar apa yang benar jadi penghakiman itu sisi yang satu sisi yang penghukuman dalam arti apa yang ditabur orang itu yang dituanya disiplin itu ya kemudian kami yang ini katakanlah pemulihan penghakiman itu juga bersifat pemulihan kayak penjara orang masuk penjara itu sebenarnya kan bukan hukuman aja emang hakim ponis tak sekian tahun misalnya tapi kan di penjara itu namanya juga lembaga permasyarakatan diajarin kok ini itu hidup bermasyarakat yang baik mudah-mudahan setelah engkau keluar kok jadi orang yang baik dipulihkan lah di penjara itu jadi penghakiman ada dua sisinya ada sisi hukuman apa yang ditabur untuk tuanya tapi ada dua sisi pemulihan nah ini dia Sion kubebaskan dengan penghakiman jadi Tuhan mendidik mendisiplin umat yang dipilihnya orang-orang yang dipilihnya dari antara yang banyak itu dengan disiplin yang adil ya bukan asal pukul aja begitu enggak itu adil kok Tuhan berlaku atas kita itu adil bahkan kadang-kadang seperti Masul bilang enggak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa kita padahal kalau dihitung dosa kita juga lebih banyak tapi yang jelas disiplinnya memang keras ya didisiplin kayak kopasus kalau tentara itu kan ada komando pasukan khusus dari antara seluruh angkatan darat gitu kan ada yang khususnya kalau marinir karena di sini dekat marinir ada yang namanya pasukan kata oh itu lebih disiplinnya lebih lebih keras lebih apa ya jadi Jerusalem itu gereja lah kita ambil gereja sudah jatuh sekarang juga dalam negeri kristian jatuh sudah ya pecah menjadi ribuan denominasi kenapa ajaran Bileam Izebel Nikolaus tapi diantara yang dipanggil ini ada nanti sedikit yang dipilih nah dari yang dipilih ini lah Tuhan mau mulai penyelamatan menjangkau yang banyak selalu begitu prinsip Tuhan ya nah sama seperti Israel ini disiplinnya secara umum Israel ini kemana atau Jehuda ini ya dibuang ke Babel kalau Israel yang asur sana yang dibuang ke asur Israel utara itu malah gak balik gak ada pemenangnya di situ ya tapi kalau yang di Jehuda nah ini memang Ceren Daud kan semuanya di situ kan Raja-Rajanya dibuang dia ke Babel 70 tahun nanti ada para pemenangnya pulang siapa itu Jero Babel 50 ribu orang kurang lebih sementara Israel seluruhnya di zaman itu kurang lebih ada 2 sampai 3 juta orang tersebar ada di Babel di Asur dimana-mana pulang 50 ribu orang rombongan yang kedua itu Israel gak banyak apalagi Nehemiah lebih sedikit lagi ya kurang lebih 50 ribu orang lah yang katakanlah yang para pemenangnya yang benar-benar kembali kepada rencana Tuhan semula apa rencana Tuhan semula untuk Israel ya beribadah mesti di Jerusalem mesti baik cuci Jerusalem di Babel juga ada sinagoga-sinagoga ya biasanya 10 keluarga Jaudi 1 ada 10 keluarga Jaudi Jaudi ada 1 pemimpinnya yang disebut kepala rumah ibadat itu dia bangun sinagoga tempat orang Jaudi itu kumpul sinagoga itu kan tempat berkumpulan belajar alkitab ya kitab perjalanan lama mereka ya ya tentu gak melakukan ritual-ritual apa korban gak lagi karena mereka sadar itu gak boleh mempersembah harus di Jerusalem harus di tempat yang Tuhan pilih ya jadi kalau orang yang beribadah di Jerusalem itu beda dengan orang yang beribadah di sinagoga-sinagoga yang tersebar di sekitar Babel asur dan sebagainya yang di Jerusalem itu kembali kepada rencana Tuhan semula bahwa rencananya Tuhan itu ya ibadah kalau harus disini untuk konteks seujurnya lama ya jadi Sion yang akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil artinya Tuhan akan disiplin akan didik umat dari antara umat Tuhan itu dipilih lagi orang-orang pilihan untuk dididik didisiplin secara khusus tentu lebih keras daripada yang ya semua orang Israel namanya umat Tuhan yang didisiplin ya di Babel ada yang sebagainya asur atau yang akhirnya menyebar diaspora tapi untuk Sion ini karena memang harganya ada untuk kembali kepada rendana Tuhan semula kayak Jerwi Babel itu waktu datang ke Jerusalem merombongan sama semua Israel itu kondisi Jerusalem hancur temboknya hancur bayi cucinya hancur rumah-rumah orang kayaknya hancur udah kayak kotar runtuhan lah bagaimana kan sementara di Babel nah karena udah 70 tahun kan ya tentu sudah mereka udah punya kebun-kebun rumah ya rasa aman tuh nyamannya udah mereka nyaman di Babel di pembuangan ada juga kok sinagoganya tempat berkumpulnya ada mereka beribadah juga hanya gak bisa bernyanyi kayak kalau di Jerusalem itu mereka waktu itu letakkan apa bersorek-sorek bergembira di Babel nyanyi juga kan ada lagunya tuh apa tuh apa yang River of the Babylon itu lagunya apa Bonnie M itu dari firman Tuhan Masur Berapa saya lupa mereka nyanyi juga tapi gak bisa nyanyi dengan dimensi yang dimensi surgawi dimana di Jerusalem ini kan disini rencana Tuhan Tuhan tuh Yesus datangnya kesini Mesias datangnya ke bayi cuci yang di Jerusalem bukan di Babel sana walaupun sinagoga banyak disana tapi gak kesitu tetap beda bahkan di zaman Yesus tuh banyak sinagoga itu kebiasaan kebiasaan orang yang di pembuangan terbawa disini ada sebuah keluarga ya udah dibikin satu kan terbeda gak boleh disini mengadakan ritual-ritual korban persembahan atau apa semua tetap Jerusalem karena orang Israel tetap tiga kali setahun minimal harus datang ke Jerusalem perayaan pasca pentakosa dan bernakal jadi sekali lagi Sion yang akan dibebaskan Jerusalem berdosa gagal ini semua tapi Tuhan di Ayat 27 Sion yang akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil nah jadi gereja sekarang ini saya terapkan dulu gereja surikatus kenapa acara itu tadi dari mulai ke-20 saya sudah seling tertinggung itu ya gereja sudah jatuh kalau mau tahu sejarahnya itu sebenarnya Ignatius itu awalnya tahun 117 masih sebenarnya di zaman Johana sudah jatuh sudah tapi secara secara sejarah gereja itu dibilang itulah dia orang yang pertama-tama ngajarin perbedaan Episkopos Presbyteros itu sebenarnya dua isilah Yunani yang diterjemahkan penilik sama ini orangnya kalau Episkopos yang melihat dari atas kalau Presbyteros yang tua yang dewasa jadi para pemimpin gereja itu sebenarnya harus tua harus dewasa maksudnya ya dan punya penglihatan rohani eh si Ignatius saya jatuhin nah ini beda Episkopos ini bisok harus di atasnya jadi ada satu orang di atas itu nah udah mulai begitu ada bisok itu langsung lah ini bisoknya bertarung jadi bisok padung di antara kota-kota terus akhirnya ada kardinal ya di paus itulah yang hirarki masuk ke dalam gereja pemerintah manusia masuk dalam gereja setelah itu gereja masuk dalam zaman kegelapan itu katolik itu abad kelima atau abad ke enam itu hirarki yang seperti sudah settle dari situ masuk zaman kegelapan itu kalau namanya manusia pemerintah lalu gereja itu kan disitu sudah bilang aku yang menjadi pemimpin aku akan mendirikan gereja aku kau gak boleh pemimpin semua yang paling besar diantara kalian harus jadi hamba dalam arti yang benar ya dolos dolos itu dalam arti hamba gak punya hak jangan hamba membalas hidang tapi dia punya hak kalau mencet orang dapat duit bilang-bilang sekulewilah macam-macam itu namanya bukan hamba itu itu mah manager kalau udah manusia memerintah gereja terjadi kebusukan-kebusukan pasti terjadi itu walau dari luar kekelihatan kami kan juga dulu saya begitu lima orang pernah tua ada sekitar berapa paratusan atau sampai barangkali 500 keluarga anak-anak di itu beberapa tempat kebaktian saya tahu dapurnya kami tiap kamis rapat ribut aja berapa yang kotbah disini siapa yang paling fasilitas ada waktu itu mobil gereja macam-macam tapi kalau tampil di teman nimbar ya tentu karena kami puasa dulu kan ada puasa kami yang bulanan ada puasa saya ada yang setahun dua kali itu puasa lima hari total tapi minum ada kadang air madu ya Tuhan berbelas kasihan di badai itu terjadilah banyak kan gak ada kemuliaan Tuhan tapi di dalam ribut terus namanya manusia mau coba pemerintah kami yang lima ini mau coba semuanya ingin jadi orang nomor satu kira-kira begitu walaupun saya paling muda saya juga ingin nomor satu kenapa gak ribut karena kan kalau udah uang jabatan masuk mana ada manusia yang gak jangan yang secara bilang saya enggak kalau uang jabatan saya walaupun jangan sok merasa kuat mana ada orang yang gak goyang kalau uang kalau uangnya uangnya makin banyak ada yang ngaku saya ini ratusan miliar narik selama melayani jangan bangga pencobaanmu besar itu nah jadi gereja sudah jatuh tapi Tuhan gak gak mulai gak memulihkan seluruhnya ada banyak orang berdoa Tuhan kembalikanlah kami kepada gereja mula-mula enggak Tuhan kalau udah gereja mula-mula jatuh Tuhan pilih para pemenangnya ya Tuhan pilih para pemenangnya karena Tuhan tidak pernah bertindak dua kali hal yang sama dia selalu berbuat lebih baik itu prinsip Tuhan better kalau kita berani perjanjian anak-anak gagal Tuhan bikin yang baru Israel generasi pertama gagal Tuhan bikin generasi kedua tidak ada itu reparasi kalau dalam kitab itu I will make all things new artinya aku akan membuat segala sesuatu baru bukan I will make new all things kalau I will make new all things itu artinya reparasi segala yang dipudih-pudihkan gitu supaya jadi baru Tuhan tidak mau pulih-pulih begitu kalau dia rusak ganti Saul gagal ganti Daud tidak ada cerita-cerita dipulih-pulih begitu ganti yang baru karena Tuhan bertindak lebih baik daripada sebelumnya dia rusak yang gagal bangkitkan sior gereja sudah jatuh bangkit para pemenang jadi semenit kasih karunia juga makanya bersyukurlah kalau kita mendapat kasih karunia bukan hanya yang dipanggil tapi juga dipilih dan kita diajar untuk jadi setia karena para pemenang itu ayat 17 yang dipanggil dipilih dan setia tapi untuk itu dihajar di disiplin sior akan kubebaskan tapi dengan penghakiman yang adil disiplin yang keras nah ini namanya juga mau dipakai Tuhan dengan spesial ada rencananya ini bukan berarti orang besar karena dunia krisional itu orang-orang besarnya pendeta besarnya itu orang-orang yang punya jawatan kedudukan yang berkat-berkat materinya banyak lahiriah lah itu dunia krisional sudah jatuh jadi lahiriah teologinya teologinya lahiriah atau ajaran kemakmah prosperity teaching kalau baik ketuhan kaya makmur sehat apa semua itu itu laku itu lumayan terkenan tapi kalau mengajar orang bagaimana dibentuk dihajar di disiplin di proses supaya kembali kepada rencana semula itu jarang enggak menghangung tapi umat pilihan Tuhan yang mendapat kasih karunia untuk diremukan di disiplin dihajar dibentuk supaya dia kembali kepada rencana semula melayani dengan rencana semula dimurni nah ini orang-orang yang kirinya orang-orang yang diremukan disiplin oleh Tuhan itu dia jadi murni murni motifnya tertanam juga dalam melayani Tuhan murni dia hanya menyampaikan firman Tuhan enggak cari uang jabatan kemudian manusia tapi kalau orang dalam punya posisi jabatan bisa enggak dia murni wah susah sekali namanya juga orang punya jabatan dia harus sedikit banyak menyenangkan orang-orang kotbanya juga harus dibikin dipermanis bagaimana bisa murni saya jujur aja waktu jadi penatuan enggak bisa murni susah sekali kita harus melihat dulu pasar itu apa ya apa ya kesukaan pasar kalau kotbanya kembali berencana Tuhan semula disiplin dirembukkan gini dan mana mau mana laku yang begitu nanti orang enggak amin tapi kalau ada sedikitnya pokoknya kalau makmur kaya sehat apa semuanya itu pasti timbul amin bukan itu salah dalam arti Tuhan ingin kita penyakitan apa semuanya bukan begitu pengertiannya tapi kalau menyenangkan manusia menyenangkan telinga karena zaman sekarang dunia krisisnya itu penuh dengan orang-orang yang telinganya hanya ingin yang apa kumpulin guru-guru yang mereka mau suka aja ya enggak mau dia bicara yang firman yang beneran murni enggak mau yang campur aduk sedikit lah nah gitu emang babel itu kan artinya campur aduk ya kalau orang dirisi penuhin Tuhan cirinya yang pertama murni motivasinya kalau dia melayani dia melakukan kendak Tuhan melayani itu bagi umat pilihan Tuhan adalah melakukan kendak Tuhan enggak peduli mau dapat respon atau tidak mau dapat uang jabatan atau kemulian manusia atau tidak enggak peduli bahkan Paulus bilang dalam Galatia itu kalau aku berusaha menyenangkan manusia aku bukan hamba krisis tapi dalam krisis kalau orang disitu banyak uang jabatan bermain semua disitu jangan bicara kemurnian disitu jangan bicara kemurnian karena orang yang murni disitu akan terbuang ya betul saya sudah ngalamin soalnya sekarang karena Tuhan saya diberikan kasih karunia untuk diproses saya mengerti kemurnian ya benar-benar sampaikan firman Tuhan mau doktrin kita dibilang aneh enggak peduli itu yang kita yakin itu yang kita imani sampaikan kita enggak cari uang enggak cari jabatan enggak cari kemulian manusia kita percaya aja bahwa Tuhan pasti pelihara kita sebab kita ini hambanya dalam artinya sebenarnya menyampaikan apa yang Tuhan mau begitu apa murni kirinya orang yang sudah dikaitkan aku akan bertindak dan memurnikan saya menutup dulu satu bagian lagi saya sudah katakan tadi ya prinsip Tuhan itu memilih yang sedikit untuk menjangkau yang banyak pada akhirnya Jerusalem dipulihkan juga tapi mulai dari siar dulu yang sedikit dulu kalau dalam di zaman berikut zaman-jaman berikut ini ada Jerusalem baru itu siapa Jerusalem baru di pasal di wahyu pasal 21 ini simbol kan Jerusalem saya bilang Jerusalem itu gereja tapi perhatikan secara khusus di sini pasal 21 wahyu saya bacakan ini maka 9 maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh tawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu lalu ini berkata kepada aku katanya marilah ke sini aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba jadi ini malaikat ini bicara ini kepada Rasul Johanas mari ke sini aku akan pucukan mempelai anak domba ya pengantin perempuan terus ayat 10 lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus Jerusalem turun dari sorga jadi Jerusalem itu kota kurus itu siapa yang jawabnya mempelai anak domba kota Jerusalem itu bukan kota jasmani ya kebanyakan orang kan pikir Jerusalem baru itu ini kitab wahyu itu kitab simbol gak bisa ditafsirkan letter harfiah gak bisa karena pas wahyu satu itu rasul johannes itu mendapat pewahyuan inilah pewahyuan isus kristus yang disampaikan disampaikan itu semaino dinyatakan dari akal kata semai itu ada simbol artinya disampaikan kepada rasul johannes dengan bahasa simbol maka anda boleh tafsirkan itu jasmani Jerusalem baru itu bukan kota jasmani tapi dia adalah mempelai anak domba orang orang kristian biasa itu pikirannya jasmani jadi begitu Jerusalem baru dibilanglah kota jasmani bukan itu mempelai anak domba dan mereka ini Jerusalem dipulihkan di akhir zaman di zaman berikut terus sudah lihat ministri dari Jerusalem baru ini ayat 22 kota itu banyak dari emas emas jasmani ini simbol karakter elohim itu emas pasal 22 ini lihat ada di dalam mempelai itu tahta kekuasaan Tuhan kekuasaan domba ada daun-daun pohon itu juga jangan dibilang jasmani ini karena orang itu memberikan air hidup di sini Jerusalem baru atau mempelai domba itu karena bangsa-bangsa memberikan air hidup dibulihkan Jerusalem pada akhirnya tapi lewat Sion dulu lewat Sion dulu lewat para pemenang dulu ya oke jadi semoga paham ini mengenai disiplin ini ya amin amin